Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ratusan warga Blitar Selatan mengelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka menuntut kepada Pemda setempat untuk segera melakukan perbaikan jalan rusak yang berada di wilayah mereka. Terkait permasalahan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar menawarkan sejumlah opsi, salah satunya dengan metode gotong royoh antara Pemda, masyarakat, dan pengusaha. Ratusan warga Blitar Selatan yang terdiri dari empat desa di Kecamatan Ketemangan, yakni desa Pangung Duet, desa Pakisaji, desa Kebonsari, dan desa Maron, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka menuntut kepada Pemerintah daerah setempat melalui DPRD untuk segera melakukan perbaikan jalan rusak yang berada di wilayah mereka. Aspirasi masyarakat itu pun langsung diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dengan menggelar hearing bersama di gedung DPRD setempat. Dalam hearing itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BAPEDA sebagai OPD terkait juga dihadirkan agar dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat terkait progres dari pembangunan infrastruktur jalan yang ada di wilayah Blitar Selatan. Usai hearing, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, mengatakan bahwa Kabupaten Blitar saat ini telah mendapatkan bantuan dari pusat melalui instruksi presiden atau INPRES. Termasuk juga dalam hal ini, ia juga menawarkan opsi terkait persoalan yang ada. Salah satunya ialah dengan metode gotong royong antara pemda, masyarakat, dan pengusaha. Dengan demikian, maka persoalan yang ada dapat diurai bersama. Hasil niring, sebagaimana tadi kita tahu, KU kita minta untuk mengaparkan satu sejalan yang sudah dianggarkan. Nah, sehingga dari penjelasan itu minimal ada informasi ke masyarakat bahwa di empat desa itu ada perbaikan-perbaikan. Walaupun memang mungkin dari keseluruhan jalan yang rusak hanya beberapa prosen. Nah, sambil tadi juga kita sampaikan sebagai bentuk wacana dan terobosan kebijakan, itu ya pola gotong royong. Sehingga pemda ini memberikan semacam bantuan barang dalam bentuk semen misalnya, tapi dari warga masyarakat ini kontribusinya bisa tenaga, terus peran serta pengusaha misalnya dari masyarakat ini dalam bentuk batu, pasir. Nah, ini kolaborasi seperti itu secara sahabat. Speknya dari BU, pengerjaannya dengan pola gotong royong. Sebagai informasi, wilayah Blitar Selatan yang mencakup tujuh kecamatan, yakni Kademangan, Bakung, Wonoterto, Lodoyo, Pangung Rejo, Binangun, dan Wates, banyak terdapat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Masyarakat setempat pun berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang ada. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. Bihimillah yang kita silakan ini semuanya sudah ada.